Bisa geringen etap, prak-prakan meeling Poyan Santri Nasional di Kokolaken di Kabupaten Bandung, anu di iluan kumang ratus-ratus santri timamirang daerah. Dina entah kegiatan ngarah-rah Poyan Santri Tesakumna Santri dipaharap mampu ngariksa kondusivitas salila prak-prakan pilpres jengpilek tahun 2018. Prak-prakan ngarah-rah Poyan Santri Nasional di Kokolaken di Leluak Soreang, Kabupaten Bandung. Eta Mangpirang Santri Tesakabaraha daerah T.I.Lubiung dina prak-prakan pangyeling-ngeling Poyan Santri anudiluhan ku Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulung. Sama mehna prak-prakan Poyan Santri dipaju dina hambalan Kabupaten. Sama meh dirah-rah dina puncar acara anudiluhan ku Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, digasibu kota Bandung. Dina prak-prakan pangyeling-ngeling Poyan Santri di Kabupaten Bandung, Sakumna Santri dipiharap boga sikap netral dina prak-prakan pilpres jengpilek dina tahun 2018 jaga. Eta hal-taya dipiharap bakal ngarojong Santri, lebah ngariksa kondusifitas prak-prakan pemilu kada tahun 2018. Lian dikitu etas Santri dipiharap mampu ngaronjatkan rasa moral ku caranya ngelar hal negatif. Saya kira gini, Santri itu kan beribadi yang memiliki akhlak ulgarima, yang sopan, yang santun, yang toleran, dan jangan lupa bahwa Santri adalah beribadi yang saya kira pandai untuk bisa bermuamalah dengan siapapun dengan cara-cara yang makruf. Jadi kata kuncinya di situ, bermuamalah dengan siapapun. Eta prak-prakan ngararah Poyan Santri teh dipiharap bakal ngaronjatkan kualitas Santri di sekuliah Indonesia. Sokomo, jumlah Santri di Indonesia menghontamang ratus-ratus ribu orang.